Assalamualaikum semuanya Kembali lagi di channel youtube Miza dan Kitchen Di video kali ini Umi mau buat sambal Bajak khas Jawa Timur Ini enak banget dimakan Pake nasi jagung, sayur bening Lauknya tuh dadar jagung Ataupun tempe tahu goreng Nikmat banget, penasaran dimana cara Buatnya dan bahannya apa aja Tonton terus videonya yang gak selesai Jangan lupa subscribe, like, komen, channel youtube Miza dan Kitchen ya, terima kasih Yang pertama kita akan goreng dulu Bumbunya, disini aku pake 50 buah cabai rawit, merah hijau Ditambahkan 3 siung bawang merah Dan 1 siung bawang putih Kita goreng sampai bumbunya mateng Ini aku tutup, biar minyaknya tuh Gak meletup-letup, karena Ini cabainya gak aku potong-potong dulu ya Gak diiris kecil gitu, karena banyak Jadi ditutup aja, biar lebih praktis Dan juga cepat Nah kalau udah mateng, kita angkat Sisikan dulu Selanjutnya, kita goreng 4 buah tomat ukuran besar Untuk rasa pedasnya, kalian sesuaikan aja ya Kalau misalkan kalian kurang pedas Bisa ditambahin lagi Sesuai selera aja Atau kalau yang gak suka pedas Ini cabainya boleh kok dikurangin ya Ini tomatnya, kita balik dulu Biar mateng merata Dan ini aku goreng tomatnya itu juga Aku tutup, biar nanti Minyaknya tuh gak muncret kemana-mana ya Kita goreng lagi sampai tomatnya mateng Nah kalau tomatnya udah mateng Kita angkat, jangan lupa ditiriskan dulu Selanjutnya, kita goreng 3 ekor ikan asin kloto Atau iwa asin kloto Kalau gak ada iwa asin kloto Atau ikan peda itu Kalian bisa ganti dengan ikan asin rebus Apapun, yang penting dia berdaging ya Atau pakai ikan asin belah juga Gak apa-apa sih, gak masalah Nah kalau udah mateng Kita angkat dan disuir-suir Seperti ini, dibuang durinya ya Lanjut, kita akan haluskan Bumbu-bumbu yang sudah kita goreng Cabai, bawang merah, bawang putih Dan juga tomat Terus kita ulek sampai halus Nah ini aku juga tambahin dengan Satu buah terasi yang sudah digoreng Ini tadi aku lupa gak nge-record Waktu nge-gorengnya ya Kita ulek lagi sampai rata Selanjutnya kita siapkan wajan Berimis sedikit minyak goreng Lalu kita tumis bumbu yang sudah diulek Setelah bumbu setengah matang Masukkan ikan asinnya yang sudah disuir-suir Jadi khasnya sambal bajak ini Emang ada ikan asinnya Dan juga sudah disuir-suir Tambahkan garam secukupnya Sedikit aja karena ikan asinnya sudah cukup asin Dan setengah sendok teh gula pasir Serta satu sendok teh gula merah Wajib banget pakai gula merah ya Biar rasanya semakin enak Dan teman-teman disini aku gak pakai penyedap Tapi kalau kalian mau tambahkan dengan penyedap Ataupun kaldu bub juga boleh sesuai selera Lanjut kita tambahkan satu sendok makan Kecap manis Dan aduk rata Masak sampai bumbunya itu benar-benar harum dan matang Jangan ditambahkan air ya Biar nanti sambalnya gak gampang basi Cukup seperti ini aja Ini aromanya udah wangi banget Dan sambal bajak ini cocok banget Disajikan dengan nasi jagung Kalau gak nasi jagung Nasi putih juga gak apa-apa Sayur bening bayam Ini jamur kemangi Kemudian lauknya tempe tahu Serta dadar jagung Masya Allah itu udah mantep banget Enak banget Apalagi kalau ada urap-urap juga bisa banget ditambahkan Biasanya kalau di Jawa Timur sih penyajiannya seperti ini Nah selamat mencoba Semoga berhasil Semoga suka ya Mohon maaf kalau udah salah kata Jangan lupa subscribe Like, comment Channel Youtube Pumiza dan Kitchen Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video kami selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum